Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita lembutkan hati kita, kita siapkan hati dan berdoa bersama-sama. Bapak kami yang diserga, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus oleh karena kemurahan-Mu sampai hari ini, Engkau selalu baik bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih karunia, demi kasih karunia yang Tuhan selalu limpahkan setiap hari bagi kami. Saat ini ya Tuhan kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, berbicara lah kepada kami dan buatlah kami mengerti ya Tuhan. Maksud dan kehendak-Mu bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Masmur 1 ayat 1 sampai 6. Tertulis demikian. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sudara yang dikasih Tuhan, dulu ada sebuah daerah di Swiss di mana penduduknya yang menyukai burung kicau, menempatkan burung kenari dan burung bulbul dalam satu kandang yang sama. Burung bulbul atau burung cucok, atau dalam bahasa Inggris disebut burung nightingale, terkenal memiliki suara dan nyanyian yang kuat dan merdu. Menempatkan burung kenari bersama dengan burung bulbul dalam satu kandang, akan membuat burung kenari terpengaruh oleh suara nyanyian dari burung bulbul. Sehingga burung kenari akan mengeluarkan suara nyanyian yang juga merdu dan kuat. Kita perhatikan di sini, Sudara. Bahwa kebersamaan dapat memberikan pengaruh. Kita manusia juga demikian, bagaimana keadaan hidup kita dipengaruhi dari dengan siapa kita bersama-sama. Kita dapat memiliki kehidupan yang kuat, yang murni, yang manis dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, Bila kita memiliki hubungan dengan orang-orang yang hidup dalam standar yang baik dan benar. Dan terlebih daripada itu, kita akan memiliki kehidupan yang kuat, apabila kita berhubungan selalu dengan Tuhan dan firmannya. Dalam ayat ini, Taurat berbicara tentang firman Tuhan. Dari Masmur 1 ayat 1-6 ini, kita belajar beberapa hal yang penting buat kita semua. Yang pertama adalah, Pergaulan membawa pengaruh dalam hidup kita. Yang kedua, Bergaul dengan firman Tuhan, Membawa kebahagiaan dan hidup yang kekal. Dan yang ketiga, Berkat Tuhan dilimpahkan bagi orang-orang yang bergaul dengannya. Oleh karena hal ini, Saudara, Kita harus memilih dengan tepat dengan siapa kita bergaul setiap hari. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 dikatakan, Janganlah kamu sesat, Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mari, Saudara yang dikasih Tuhan, Bergaul selalu dengan Tuhan setiap hari, Dengan berdoa dan merenungkan firmannya, Serta mentaati perintah-perintahnya. Hidup kita akan selalu dipenuhi kebahagiaan, Sebagaimana janji Tuhan, Kalau kita senantiasa bergaul dengan Dia. Mari kita berdoa, Saudara. Bapak di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus, Kami mengucap syukur oleh karena kebenaran firman-Mu, Yang berbicara begitu jelas kepada kami, Supaya kami menjaga diri kami, Dari pergaulan yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami ya Bapak, Berikan kami hati yang selalu rindu akan Engkau, Rindu untuk belajar dari firman-Mu, Merenungkan setiap perkataan-Mu, Dan mentaatinya dalam kehidupan kami. Pimpinlah kami di sepanjang hari ini, Dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami, Biarlah Engkau ya Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, Menyertai setiap langkah-langkah kami, Agar apa yang kami kerjakan dan lakukan, Senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapak, Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Kami berdoa dan mengucap syukur, Haleluya, Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat sodara semua, Dan roh kudus akan menolong sodara, Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sodara semua, Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.